Intro Beralih segmen pendidikan pemirsa, Universitas Lambung Mangkurat, ULM bersiap menunggu kedatangan menteri untuk meresmikan sejumlah gedung baru dan infrastruktur lainnya. Disamping akan menerima kedatangan asesor dari Ban PT Akreditasi, guna meraih akreditasi unggul di tahun 2019 ini. Sejumlah gedung baru dan infrastruktur lainnya di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, ULM, pimpinan Rektor Sutarto Hadi, dilaporkan telah selesai pembangunannya. Rencananya dalam waktu dekat, ULM bersiap menunggu kedatangan menteri untuk meresmikan fasilitas gedung baru yang telah dinyatakan rampung pekerjaannya. Selain itu, Rektor ULM juga tengah bersiap menerima kedatangan asesor dari Ban PT Akreditasi Untuk itu, Sutarto meminta doa dan dukungan agar ULM ke depan mampu meraih akreditasi A, yakni akreditasi unggul di tahun 2019 ini. Hal tersebut seperti diungkapkan Rektor ULM Sutarto Hadi kepada Banjar TV. Yang paling dekat ini adalah, kita sedang menunggu kedatangan Pak Menteri untuk meresmikan gedung-gedung baru yang sudah selesai dibangun dan satu infrastruktur. Kemudian juga kita berharap, kita akan menunggu kedatangan asesor Ban PT. Semoga ULM berhasil mendapatkan akreditasi A, akreditasi unggul tahun 2019 ini. Jadi mohon doa kepada masyarakat Kalimantan. Sutarto berharap dengan serangkaian agenda tersebut, ULM ke depan bertambah maju dan menjadikan ULM semakin besar dengan segudang prestasi. Rejaliapan di Banjar TV Terima kasih telah menonton!